Neketan ini orang meninggal, ini mana lagi kan hidup Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini Agar kami dapat menerbitkan lagi video-video yang menarik di episode-episode yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Selamat datang ke program Bol-Bol Neketan ini Untuk episode yang ketiga Bersama dengan saya Bersama dengan saya Hanidiyaji Mahmud, atau lebih dikenali dengan Panggilan Net, ataupun Abang Net Bersama dengan saya kali ini adalah rakan saya Saya Haji Yunus Mungkin kali pertama ini, kita ini sama-sama di dalam satu lokasi Dan menerusi episode ketiga ini, mungkin akan kami kongsikan Ada topik yang kami kongsikan Sebelum itu, dalam wabak COVID-19 yang melanda negara kita ini Jadi, arahan serta peraturan haruslah dua ketani patuhi Yang mana salah satunya Ini lah Pergerakan sosial Jadi, walaupun Kemana pun di sekitar Jadi, ikutilah Peraturan dan arahan Daripada pihak kerajaan Baik, apa tajuk yang akan kita dikongsikan pada kalian ini? Okey Sambil lah Tok, saya pun Minum dulu lah Minum-minum lah Jadi, kita pun mungkin Ketanya-tanya Apa ini baju Kerajaan ini? Dan di sana pun Ada terpapar Ketetan Misteri Mini Series Telukung Arwah Jadi, apa yang akan kami bawakan di episode kali ini adalah Pelancaran Ketetan Misteri Mini Series Yang akan ditayangkan hari ini Kelasa 21 April 2020 Jam 9 malam Dan baru saja tadi pagi Jam 9 pagi tadi Pelancarannya secara talian Melalui rangkaian pelangi Bersama dengan DJ Alif Iaitu Wawancara secara eksklusif Bagi pelancaran Tayangan perdana Cetetan Misteri Mini Series Telukung Arwah Dapat kali Ajib ceritakan Bagaimana suasana Tadi pagi itu Okey Okey Di Ini tadilah Sebelah pagi ini tadi Wawancara melalui Secara talian Ataupun salah satu langkah Kerajaan juga Okey Sebenarnya Kami Sebenarnya masuk ke studio Ke pelangi FM Tapi Di atas Sebab Wabak COVID-19 Jadi Ada baiknya lah Kita ni Melalui Apa yang Teknologi yang ada lah Mudah-mudahan yang ada Jadi macam itu saja caranya Tapi Alhamdulillah Kalau dilihat pagi tadi Ataupun Suasana Pagi tadi Begitu Apa ni kita ni Kalau didengar di radio pun Happy ya Yang mana Siuknya siuk Yang mana DJ Alif pun Memang Apa Tahu cerita ni Pasal beliau pun Dia pun pernah Terlibat juga Terlibat lah Dalam Ilham misteri Jadi Mungkin Auda tertanya-tanya Kenapa misteri ni Sebenarnya Okey Dalam Catatan misteri Miniseries Yang episode satu ni Yang Berjudul Telekong Arwah Jadi Kan tahu ceritanya apa Macam mana Mungkin ada sinopsisnya Yang boleh diceritakan oleh Direktor sendiri Okey Dalam cerita ni Sedikit sinopsisnya Iaitu seorang Lelaki yang bernama Mazlan Mempunyai Sejarah hitam Masa lalu yang Yang mungkin Menyebabkan Sesuatu perkara Yang Diluar Norma kehidupan Seorang lah Terutamanya Seorang muslim Jadi Apa yang akan Dipaparkan dalam Episod kalian ni Adalah Apa namanya ni Apakah yang dilakukan Oleh Mazlanan ni Sehingga Membuatkannya Terjadi sesuatu yang Apa namanya ni Misterius Sesuatu yang ada Berkenaan dengan Benda-benda gaib lah Untuk apa Kita ni pun Di dalam Agama kita ni Agama Islam pun Kita ni Digalakkan lah Untuk mempercayai Benda-benda gaib Ni kan Ya Dan Apa tu namanya Memerlukan kita ni Berfikir Berfikir lebih jauh Dan Nasihat yang akan Di Apa namanya Diberikan di Setiap episode ni Kalau episode Ada berkenaan dengan Perkah syirik Sebut saja tentang syirik Sebenarnya Ya tah Perbuatan syirik ni Memang Dilarang lah Melakukannya Oke Dalam cerita Apa ni Telukung arwah Episod pertama Jadi saya Apa Memainkan peranan lah Bagai watak utama Dalam Telukung arwah Saya tu Oke Saya maslam Maslam Apa Kehilangan seorang isteri Jadi isteri tu Saya benar-benar Mencintai Jadi dia lah Namanya Aida Oke jadi Ya ni Kalau ikut dalam Anul lah Ceritanya Dulu Masa Kiranya Masa Maslan ni Menggunakan Kedidian ni Itah Ya kita ni Itah Kira maslan ni Menggunakan Melakukan Syirik Perbuatan syirik Macam Kita ni Kalau orang-orang Brunei Pakai guna-guna Bukai 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 Apakah tu Ilmu hitam Sebahagian ni Kita ni Daripada ilmu yang Ilmu syaitan lah Jadi Itu tu Jadi bila sudah dipakai Benda tu Sudah sampai ke Alam perkahwinan Jadi bila sudah terjadi Apa Macam mana Macam Ia menjadi Ia meninggal dunia Jadi Timbul tah Perkara yang Yang Misteri Jadi Persoalannya tu Ia tah Kita ni pun dapat memikirkan Kenapa yang misteri Bukan berarti Yang kita ni Orang meninggal Ini mana lagi Kan hidup Memang sudah Indah dia tu Kalau yang ada tu Bukan ia tu Bukan ia tu Jadi Itu tu Atas perbuatan yang telah lalu Tapi Walaupun macam Macam mana pun Maslan ni Ia Macam Insaf Jadi ia membuang lah Apa yang Dibuatnya Insaf lah Ingin bertawabat lah Jadi Itu salah satu Pengajaran Untuk kita ni semua Terutama yang Kita ni Indah salah Mencari jodoh Tapi Jangan gunakan Cara yang baik Gunakan cara yang baik Itulah Yang dihancurkan oleh Agama Islam Agama kita ni Jadi Ataupun Detail Mungkin Apa tu Kita yang belum lagi Menonton Boleh Tonton Selepas ini Di Channel yang sama Mungkin Kita scroll Saja Ada tu Kita Bisa kita Lihat saja Tajuknya Cacatan misteri Mini series Telekong Arwah Kita boleh melihatlah Macam mana jalan ceritanya Mungkin kami juga akan Upload Behind the scene Di mana kami Buat penggambaran Selama Total Semalam Dalam tiga hari Dalam tiga hari Kurang lebih Macam itu Dalam dua Tiga hari Ikutlah apa yang Ikut keadaan Kita ni pun Dalam keadaan Wabak Tak sejak pembelahan Itu satu perkara tu Apa namanya ni Mungkin Bisa kita tertanya Tertanya-tanya Apa namanya ni Bila kendorongan ni Membuat Kami membuat Baru saja Seminggu yang lepas Hari bulan Nombor penggat 21 Berapa tu tulak Di dalam Pertengahan April lah Ya Pertengahan April Macam itu Proses penggambaran Termasuk editing Penalizing Apa semua Dalam Minggu lah Kami Memupload pun Hari Hari Minggu Lepas Ini hari Selasa 21 di bulan Sepatutnya Malam ni Malam Malam anik Tapi Mungkin Selepas Hari Selasa Ni lah Apa namanya ni Dalam Waktu yang sama Kami menerbitkan Catatan Mystery Mini Series Kami juga menerbitkan Program Ball Ball kita ni Dan Insya Allah Di bulan Pursa ni Kami akan menerbitkan Lagi satu program Yang kami panggilkan Bual-Bual Sungkai Dimana Dalam program itu Nanti kami Akan Menunjuk cara Bagaimana Membuat masakan-masakan Untuk jodah Bersungkai ya Jadi jodah-jodah Yang kami Peparkan itu Apa itu Antara Makanan Dalam negeri Dan jual luar negara lah Mengikut selera Ataupun mengikut Kebiasaannya Kebiasaannya yang Ketani adalah Di setiap Apa Yang ada dijual Di gerai-gerai Ramadan Tapi Memandangkan tahunan ni Ketani dah ada Gerai Ramadan Jadi Buat tiap sendiri Dari rumah Apa-apa Itu namanya Teranah di rumah ni Macam-macam boleh jadi Macam-macam Macam-macam Boleh Ketani buat Walaupun ni orang Apa tu Jangan ni Menjadikan Apa tu Ni wabak Sobat 19 tahun ni Dijadikan satu alasan lah Untuk ketani Dan beraktiviti Ketani boleh Lakukan Aktiviti-aktiviti Alternatif Macam mana ni Secara online Ketani boleh Apa ni Membuat video conference Berbincang lah Macam mana Ketani untuk membuat Projek-projek Di Waktu-waktu Macam mana ni lah Salah satu Inisiatifnya lah Macam mana ni Kita pun boleh Mungkin lebih Bijak lagi Untuk Membuat Perkara-perkara Ataupun aktiviti-aktiviti Yang Benufaat Di Dalam Ketani menghadapi Krisis COVID-19 Ani Okey Mungkin ada Dari Apa Bis kita yang Belum tahu Belum Belum mengetahui Tentang Catatan misteri Ini Okey Mungkin Nidhi boleh Ceritakan sikit lah Secara ringkas Apa Dari mana Catatan misteri Ini mula-mulanya Okey Nyorang Catatan misteri Ini macam Sinonim Sudah Menjadi Satu trademark Sudah Ia bermula Pada tahun Hujung Tahun 90-an Dalam 98 99 Macam itulah Ia bermula Daripada Skrip Episode pertama Balau Cuba-cuba Untuk Menawarkan Mempropos ke RTB Dan Alhamdulillah Diterima Atutah yang Episode pertama Project Hidus Productions Yang bertajuk Catatan misteri Dengan episode Balau Ada dua episode Kalau dia salah Dalam satu Dalam satu Jadi Ia Ia 13 episode Jadi Balau Ini ada dua episode Satu ada Kebaya putih Kemudian Ruti panas Ruti panas Satu Oh satu episode Ruti panas Kemudian Nampak dalam satu Disawar Disawar ada Tiga episode Kemudian Wasai ada dua episode Alhamdulillah Kami pun Menyangka Sebenarnya Catatan misteri Ini Pendapat sambutan Yang Menggalakkan Daripada Masyarakat kita Mendengar Mendengar Cerita Ya Kalau ada salah Setiap hari Rabu itu Jam 9 malam Jam 9 malam Kalau akan Dikutkan dulu Masa itu Yang Famous Astro Kemudian Parabola Bayangkan Tahun 90an Orang banyak Parabola Orang Tapi Setiap Rabu Jam 9 malam itu Semua orang Membuka RTB Menunggu Setiap minggulah Memang Alhamdulillah Kami sebenarnya Dah menyangka Ada kucing Background Kami pun sebenarnya Dah menyangka Sembutan yang Menggalakkan Daripada Orang ramai Dan akhirnya Tapi Malangnya Hanyalah 13 episode Hinggalah Ke hari ini Apa itu Tahun 2020 Tetapi kami Sempat Membuat Satu Full Future Film Yang bertajuk Ilham Mistry Apa namanya Yang dilakukan Oleh Alif Diri DJ Alif Adalah Untuk Nyorang Sebagai Stepping Stone Untuk Kami meneruskan Ataupun Membuat Sequel Cerita-terti Misteri ini Tapi belum Kesampaian Hinggalah Ke hari ini Kami berbincang Dengan Haji sendiri Kenapa Kenapa Kita membuat Miniseries Saja Kira Shot movie Shot movie Tadi buat Berkala Bila Bila Sebenarnya Kami upload Mungkin Sebenarnya Kami upload Sikit-sikit Dura-sikit Dalam 10 ke 15 Menit Itulah Itulah Mulanya Cerita Banyak Tajuk-tajuk Yang Cukup menarik Dalam Miniseries Jadi Kalau Habis kita Menyaksikan Jadi Sentiasalah Mengikuti Perkembangan Kami Di Youtube Maupun Dalam Buat-buat Kita Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Sebab Dengan Cara Itu Boleh Memberikan Kami Sokongan Dan Memberikan Kami Semangat Untuk Meneruskan Karya Kami Untuk Menerbitkan Video-video Yang Menarik Bukan Saja Catatan Mister Tapi Dengan Genre-genre Yang Lain Komedi Dan Sebagainya Mungkin Ada Rancangan Ketanya Selain Dari Misteri Kami Menakutkan Semua Orang Tapi Ada Yang Bergenre Cinta Kemasyarakatan Itu Lebih penting Keluargaan Mungkin Dakwah Kita Jangan Walaupun Ianya Menghiburkan Misik kita Tapi Bagus Kita Berdakwah Melalui Industri Keletif Baik Mungkin Ada Harapan Apa Harapan Kita Harapan Yang Paling Penting Adalah Sokongan Sokongan Masyarakat Tani Terutamanya Rakyat Tani Rakyat Bunda Salaam Belia-belia Untuk Sentiasa Memberikan Sokongan Kalau Boleh Semua Pihak Semua Pihak Masyarakat Sektor Kerajaan Sektor Swasta Semua Kalau dapat Berilah Tokongan Kami Tahap Lebih tinggi Mungkin Di sana Mungkin Kami Baru Mendapatkan Pendapatan Jadi Kami Mengharapkan Sokongan Semua Pihak Orang Apa Namanya Setia Anak Be Open Minded Stop Tia Apa Namanya Rasa Rasa Macam Pikiran Yang Negatif So Buang So 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 Sukong Each Other Apa Tuh Banyak Bakat Orang Orang Tani Yang Masa Nyorang Tampil Sayang Kalau Macam Ketani Memberi Sokongan Yang Akhirnya Ada Yang Keluar Negeri Di Luar Negeri Kena Sokong Diberi Apa Nyerang Femus Di Luar Negeri Jadi Ketani Sendiri Kalau Nyorang Ketani Kalau Bukan Ketani Siapa Tengah Lagi Kalau Bukan Di Negara Ketani Di Mana Lagi Sokongan Daripada Bish Kita Doa Daripada Bish Kita Itu Penting Juga Dan Kalau Dapat Beri Jalan Bagi Kami Jalan Macam 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 Untuk Lebih Mengendal Ketani Mengendalikan Lebih Kuat Lebih Banyak Semangat Jadi Mungkin Di Dalam Industri Kreatif Memang Memerlukan Kewangan Tapi Atas Apa Yang Kami 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 Buat Sebenarnya Yatah Secara Sukarelawan Jadi Kami Pun Mengucapkan Apa Penghargaan Terima kasih Kepada Para pelakon Yang lain Walaupun Yang Menyumbangkan Suara Yang Ketani Bersedia Sudah Untuk Mengikuti Episod Seterusnya Gambar Gambar Jangan marah Kalau gambar Itu Ditunuh Bukan Ini Cuma Lakunan Semata-mata Jadi Mungkin Berangkali Mungkin Mengharga Sesiapa Yang Berminat Untuk Ikut Serta Untuk Berlakon Tapi Secara Sukarelawan Mungkin Untuk Mencungkil Bakat Durang Juga Dikira Peringkat Umur Boleh Kita gunakan Nanti Kalau Kita ingin Berlakon Episod Yang Datang Boleh Dijadikan Portfolio Untuk Kita Mungkin Mencari Pekerjaan Dan Salah Satu Mungkin Ada Yang Bertanya Cuma Aku Ikut Adakah Audition Buat Masa Ini Sebab Wabak Tadi Kita dapat Berjumpa Mungkin Secara Online Melalui Whatsapp Pada Email Boleh Jadi Kita Boleh Menunjulkan Beberapa Watak Happy Sedih Marah Marah Menangis Dikira Cuba Sejak Jadi Antarkan Arah kami Cuma Caranya Mungkin Melalui Whatsapp Mungkin Nanti Tadi Adakan Satu Sesi Sesi Audition Kami Bukakan Bukakan Kepada Biskita Boleh Mengantar Profile Biskita Dengan Lakonan Lakonan Yang Disebutkan Tadi Kami Boleh Menilai Apabila Terpilih Kami Ikan Menghubungi Biskita Tapi Macam mana Melalui Untuk Sementara Nantilah Tadi Bukakan Nanti Kami Ada Memaklumkan Jadi Biskita Ikut Sajalah Perkembangan Yang Kami Maklumkan Nanti Baik Di Penghujung Sudah Penghargaan Penghargaan Untuk Miniseries Catatan Miniseries Tokong Arwah Kami Ingin Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada Pihak RTB Memberi Kami Ruang Memberi Kesempatan Untuk Pihak Radio Studio Production Menerbit Apa itu Mewoncara Bagi Pelancaran Miniseries Dan juga Kepada Pelangi FM Pelangi FM DJ Alif Dan juga Mungkin Kepada Rampai Pagi Berita Berita TV Yang Memberikahkan Tentang Tayangan Pertananya Dan juga Kepada Penajak T-shirt Menajak T-shirt Jadi boleh Menghubungi Kami 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 Apa itu Orang Kecil Tepat Tangan Nyiru Terdakan Terdakan Jadi Sokongan Sokongan Biz Kita Itulah Yang Kami Harapkan Jadi Dari Dari Jangan Mudah Di Ambang Ramadhan Sudah Dan dapat Ketaninya Orang Meningkatkan Nijam Alibadat Ketaninya Siapakah Sebenarnya Yang Bersalah Lan Aku Anikah Minta Maaf Paramu Lan Kemanakah Perginya Orang Yang Tersayap Aida Mana Tiap Apakah Kejadian Misteri Disebalik Telekum Arwah Saksikan Tayangan Perdana Catatan Misteri Miniseries Episod Telekum Arwah Pada 21 April 2020 Jam 9 Malam Melalui Channel Youtube Hadil Productions Oke Sebelumnya Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video Anik Agar Kami dapat Menerbitkan Lagi Video-Video Yang Menarik Di Episod Yang Akan Datang Pro